Dan pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan kami, Bayu Pradana, yang saat ini berada di depan gedung DPR RI. Selamat sore. Bayu, seperti apa situasi sore hari ini? Apakah masa masih berkumpul di depan gedung DPR? Davi, saya kurang bisa mendengar suara Anda dengan jelas, karena sampai saat ini masa masih terus melontarkan orasi-orasi mereka dari atas mobil orasi. Namun saya akan bercerita kepada Anda dan juga pemirsa, Davi, dan juga pemirsa bagaimana suasana terkini di gedung DPR. Saya saat ini berada atau melaporkan langsung dari depan gedung DPR, bertempatan dari gerbang. Benar-benar depan gerbang yang Anda saksikan di belakang saya, ini adalah gerbang gedung DPR, salah satunya. Yang mana sampai sore ini, ini adalah pukul 5, ini masih dipenuhi oleh masa yang mayoritas merupakan adalah mahasiswa dari berbagai universitas. Mereka masih terus melontarkan aspirasi-aspirasi mereka, lalu juga berorasi di atas mobil orasi. Di antara saja mereka mengatakan bahwa mereka mau memasuki ke dalam lingkungan gedung DPR Sedayan, Jakarta. Memang beberapa waktu yang lalu juga kami sempat berbincang sedikit dengan masa yang merupakan mahasiswa ini, di mana mereka ini ternyata mereka sempat dipukul mundur dari beberapa sisi yang ada di kompleks DPR Sedayan. Di antaranya kalau Anda lihat di layar kaca Anda, ada di sisi kanan, ada pintu kecil di sana. Karena tadi petugas sempat memukul mundur masa, dan kemudian tentu mereka masih bersikukuh untuk mau masuk ke dalam, untuk nantinya meminta agar DPR ini bisa berhargai keputusan MK seperti yang beberapa waktu lalu MK sudah katakan kepada publik. Demikian Davi dan juga Pak Birsa. Saya sampai di sini tadi ada sekitar 30 menit, dan saya berangkat dari belakang sisi gedung DPR. Di belakang juga sama, sampai saat tiba-tiba masih banyak sekali masa yang mayoritas merupakan mahasiswa masih berada di sekeliling kompleks gedung DPR Sedayan, Jakarta. Lalu saya harus berjalan melewati sisi samping atau Sedayan Park, Pemirsa, di mana di sana tadi juga masih ada banyak sekali mahasiswa yang memang sudah bergerak menuju ke arah belakang. Saya kurang mengetahui jelas sebenarnya apakah memang mereka ini sudah kembali ke asal, atau mereka justru berpindah ke sisi belakang. Namun yang jelas, Pak Birsa, masa yang ada di sini juga ini sudah tadi mengatakan dalam mobil komando bahwa mereka ini akan masuk ke dalam bagaimanapun cara saja. Dan Pemirsa, saya akan mengajak juru kamera Oki untuk kita melihat bersama-sama seperti apa kondisi terkini di tempat saya berada saat ini. Kalau Anda lihat di belakang saya, di belakang sana, ini adalah salah satu gerbang gedung DPR. Anda melihat ada asap di dalam sana, ini memang karena beberapa waktu yang lalu para mahasiswa ini telah membakar ban yang ada di dalam gedung DPR. Anda juga bisa melihat ada pergerakan masa bersama juru kamera Oki, kita lihat bersama-sama. Apa? Pergerakan masa yang lagi-lagi mayoritas adalah mahasiswa ini bergerak menuju dari arah belakang sana menuju ke arah selipi sebelah sana, di mana ini mereka memang tadi dalam mobil komando mereka mengatakan mereka akan maju ke dalam, mereka akan masuk melewati sisi kanan yang ada di sebelah sana. Dan mungkin informasi tambahan bagi Anda, Pak Birsa dan juga Davi, sejak beberapa waktu yang lalu memang beberapa upaya telah dilakukan oleh massa dalam aksi ini, di mana mereka tadi diantara saja merubuhkan beberapa pagar dari gedung DPR Senayan, Jakarta. Sementara itu juga sampai saat ini masih ada banyak sekali asap, titik-titik api yang merupakan dari aksi bakar ban yang mereka lakukan beberapa waktu lalu, Davi dan juga Pak Birsa. Dan bersama juru kamera Oki, kita lihat bersama kepada bagaimana nimasa sudah berhasil memanjat pagar atau gerbang dari DPR Senayan, ini mereka bukan hanya berorasi di jalan saja yang ada di depan gedung DPR atau di jalan Gatot Subroto, tapi diantara mereka juga ada yang sudah sampai di atas gerbang, Pak Birsa. Sementara itu informasi tambahan lainnya adalah jalan tol dalam kota yang berada tepat di jalan Gatot Subroto ini, di depan gedung DPR yang tadinya sudah sempat dibuka, kini kembali ditutup. Dan memang untuk penjagaan hanya dilakukan di beberapa titik saja, diantaranya di arah selipi sana, penjagaan dilakukan dan memang aksi ini masih terus dilakukan oleh massa sejak pagi hari tadi hingga sore hari, di mana kita lihat waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, namun tidak surut energi mereka untuk terus berorasi meminta DPR untuk menghargai putusan MK terkait ambang batas dari pilkada yang akan datang. Dan kalau kita lihat, api kembali, asap maksud kami, kembali menebal, karena bakar ban yang dilakukan oleh para massa yang ada di depan gedung DPR. Di tempat saya melakukan saat ini ada tiga mobil komando, yang tiga-tiganya. Kalau kami lihat memang ini dipimpin oleh dari perwakilan dari mahasiswa, yang sejak tadi ini juga mereka secara bergantian begitu melontarkan orasi-orasi mereka. Dan meskipun tadi sudah ada beberapa permintaan untuk mundur, namun kami masih melihat banyak sekali mahasiswa. Mungkin kita kembali mengajak juru kamera Oki untuk kembali melihat ke kiri, kita bisa melihat bagaimana mahasiswa ini telah menduduki jalan Gatot Subroto yang berada di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Dan kita lihat ini adalah salah satu mobil komando yang memang sudah menyuruhkan orasinya sejak pagi tadi hingga sore hari. Dan selain massa yang merupakan perwakilan dari mahasiswa, kemudian juga para tokoh-tokoh politik yang sudah hadir pada pagi hari tadi hingga sore hari ini. Memang yang menarik dari aksi ini adalah adanya beberapa kalangan lain, diantaranya beberapa komika yang tadi sudah hadir, dan mereka sempat melakukan beberapa aksi dari atas mobil komando, dan juga pemirsa, adanya tadi juga publik figur lainnya, diantaranya ada aktor Rezera Hardian yang hari ini juga hadir untuk ikut menyuarakan aspirasinya. Rezera Hardian, yang merupakan seorang aktor, mengatakan bahwa sejatinya dirinya ini tidak ingin dikaitkan kepada politik, dan Rezera mengaku pada kali ini, ini mereka, Rezera maksud kami, ini merasa resah dan mengaku tidak bisa tidur karena isu yang berada di belakang lain. Dan kita tahu bersama-sama bahwa dekat adanya isu DPR, akan segera mengesahkan RUU Pilkada, dan mengacukan putusan dari MK. Ini tentunya mengeparkan dan menuai banyak spekulasi, dan juga tentunya banyak aksi keras dari masyarakat sejak kemarin di sosial media. Kita lihat memang sosial media ini dihiasi dengan warna biru, dengan peringatan darurat, dan bukan hanya tokopotik saja, namun juga beberapa publik figur lainnya. Dan kita harapkan nantinya aksi ini bisa berjalan dengan damai, dan menemui titik tengah, maksud kami. Dan tentunya kita harapkan nantinya Pilkada mendatang, ini bisa juga berjalan dengan lancar dan juga aman. Kita kembali ke studio, Davi. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Mirsa Rapat Paripurna soal revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, atau RUU Pilkada, yang seharusnya digelar pada hari ini ditunda. Anyu Sore, segera kembali.